Kita mulai dengan metabolisme, tapi kali ini metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak Masih ingin ini gambar sel, ini inti sel, ini adalah mitokondria Mitokondria, mitokondria, mitokondria Kita tata mitokondria itu sebagai tempat penghasil energi Untuk menghasilkan energi-energi Mitokondria ini paling banyak, paling banyak itu di sel-sel hati, jantung juga Sel-sel otot lurik Oke, energi dihasilkan, energi itu dihasilkan dari bahan makanan, kita tahu Bahan makanan yang kita makan Antara lain adalah bahan makanan yang mengandung lemak Protein Dan karbohidrat 1 gram karbohidrat atau glukosa dihasilkan 4,1 kalori 1 gram lemak, ini paling banyak energinya, 9,1 kalori 1 gram protein, itu dihasilkan 4,1 kalori Jadi paling banyak adalah lemak Bagaimana hubungan ketiga ini menghasilkan energi Kita lanjutkan ke hubungan, metabolisme, karbohidrat, lemak, protein Untuk menghasilkan energi Kita ke karbohidrat yang lalu Oke Terus bagian sampingnya ini kita ambil lemak Oke Lalu sebelahnya kita ambil protein Oke Waktu itu kita sudah sampai karbohidrat Itu disebut juga glukosa Glukosa ini mengalami glikolisis Prosesnya, masih ingat Lalu dia menjadi Geliseraldehid Geliseraldehid PGAL Lalu dia menjadi pirupat Oke Masih ingat Lalu dia menjadi Terbentuk asetil Koenzim A Lalu bergabung dalam Siklus krep Akhirnya ada di Transfer elektron Menghasilkan energi Transfer elektron Satu karbohidrat Atau glukosa Satu molekulnya Itu dihasilkan 34 ATP Di transfer elektronnya Lanjut Lemak Di usus itu mengalami Pembelahan menjadi dua bahagian Satu namanya gliserol Kita masih ingat Satu lagi namanya asam lemak Perubahan ini dilakukan oleh enzim lipase Jadi lemak itu dengan enzim lipase itu Bolak-balik Dipecahkan Gliserol Oke Asam lemak ini Asam lemak ini Nanti akan Masuk di asetil ke enzim A Mengalami beta oksidasi Oke Gliserol ini Masuk Bergabung dengan Karbohidrat Di posisi Gliserol Semuanya nanti Akan bergabung Bentuk Membentuk Energi 34 ATP Ini sama Satu molekul lemak 34 ATP Karbohidrat 34 ATP Lanjut Protein Mengalami Deaminasi Atau Transminasi Terbentuk Asam-asam Amino Asam Aminonya Terpecah Menjadi dua Yang satu NH3 Masuk ke dalam Amoniak Masuk ke dalam Jingyal Untuk diubah Menjadi Urea Untuk dikeluarkan Dalam Bentuk Kurin Oleh Ginjal Sedangkan Asam Amino Yang satu Lagi Terbentuk Asam Keto Asam Keto Sebahagian Akan Masuk Ke Pirupat Mengikuti Proses Perubahan Metabolisme Karbohidrat Sedangkan Sebahagian Sebahagian Lagi Masuk Ke dalam Siklus Kreb Jadi Inilah Proses Pembentukan Energi Lemaknya Akan Bergabung Dengan Karbohidrat Proteinnya Akan Bergabung Dengan Karbohidrat Sampai Transport Elektron Terbentuk Energi Proses Ini Di kelas Tiga Kelihatan Abstrak Pelajaran Abstrak Jadi Mesti Dipahami Selamat Belajar